Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ada kandungan amoniaknya Maka ketemulah Si nitrobacter ini dengan Makanannya maka tidak akan Mati begitu ya untuk pencerahan Bagi teman-teman yang belum yakin Dengan fermentasian Pupuk kimia bersama Mikroba sahabat ya Nah sahabat ini admin akan buktikan Ke teman-teman ya kita akan Sepraikan ini SP362 Sendok yang kita campur Dengan nitrobacter sahabat ya yang kita Haluskan menggunakan nitrobacter Kemudian kita masukkan ke dalam Tengki sahabat ya nah sahabat ini Bagi teman-teman yang mungkin saja mau Mengaplikasikan seperti ini silahkan teman-teman Dosisnya 2 sendok Pupuk kimia Kita campur dengan nitrobacter 100 ml sahabat ya Ini sering admin Lakukan baik itu menggunakan SP36 ataupun Menggunakan NPK16 Dan hasilnya memuaskan Nah sahabat ini Ini gak mesti SP36 sahabat ya Bisa dengan NPK16 Bisa dengan NPK grower Bisa dengan NPK booster Sesuai fase tanaman kita Bahkan Kalau dicampur dengan pupuk kristal Misalkan seperti ultradap Gandasil D atau Gandasil B ya Atau KNO3 putih MKP Itu malah lebih bagus lagi sahabat ya Nah sahabat ini Seperti ini Untuk testimoni Ketika kita mengaplikasikan Mikroba yang dicampur dengan pupuk kimia Ya Diawali dengan mikroba Pencampurannya itu Dari urea Dicampur dengan Bakteri yang ada di bawah Kandang kambing ya Itu yang pertama ya Pencampurannya Yang kedua Kita campur kembali dengan SP36 Ternyata sahabat ya SP36 Malah lebih bagus ya Malah cepat hancur Ketika dicampur dengan Nitrobacter Nah sahabat ini Kita aplikasikan ya Ini Testimoni asli ya Kita aplikasikan langsung SP36 bisa disepraikan Sahabat ya Ini juga bisa untuk Ponska Ataupun pupuk yang lainnya Sahabat ya Jangankan yang kristal Yang granul Seperti ini saja Ini bisa diaplikasikan Ketika ketemu dengan Nitrobacter Atau ketemu dengan Mikroba Di bawah Kandang kambing Ini fakta ya Ini admin lakukan Ketika Melakukan Pemupukan Pada tanaman Maman ADJ channel Dan ini sudah sering Admin aplikasikan Baik pada tanaman tomat Tanaman cabai Ataupun tanaman timun Sahabat ya Oke sahabat Tani Jadi bagi teman-teman Yang masih ragu Dengan Bionuklir ya Baik itu Di fermentasi Ataupun langsung Ketika kita mencampur Dengan pupuk kimia Jangan khawatir ya Aman-aman saja Misalkan Teman-teman punya nih Jamur jakabak Teman-teman mau nih Fermentasi bersama Pupuk kimia Misal dengan Gandasilbe atau Gandasilde Itu bisa ya Kemudian Sahabat ya Kita akan lihat ya Pembuktian Pembuktian Admin Ini adalah Yang pertama Nitrobacter Masih aktif ya Ketika dicampur Dengan Urea Nah kemudian Kita akan Buktikan kembali Dengan NPK grower Yang dicampur Dengan mikroba Kita lihat bersama-sama Di dalam ada buih Sahabat Nah itu Di dalam jerigen Ada buihnya Ini fakta ya Ketika NPK grower Dicampur dengan Mikroorganisme Yang dalam hal ini Kita menggunakan Jakabak ya Jamur jakabak Ini terlihat Benar-benar Terbukti Banyak buih-buih Di dalam Pupuk cair ini Ini adalah pupuk cair Konversi dari NPK grower Ya Bisa teman-teman Lihat Nah Mungkin Bagi teman-teman Yang belum yakin Inilah Faktanya Sahabat ya Nah Sahabat Tani Untuk membuktikan Ciri-ciri Yang kasat mata Kita lihat Pada cairan ini Ini adalah Air kelapa Yang Admin Campur dengan Air aki Warna merah Dan juga Dengan soda api Kita lihat Pada cairan ini Nah Pada cairan ini Bening ya Terlihat bening Tidak ada Busa di bagian Permukaannya Nah Berbeda dengan yang Di Baskom ini Sahabat ya Nah Untuk yang di Baskom ini Ini terlihat Ada buih-buih Di permukaannya Nah Bisa teman-teman Lihat Ini air kelapa Nah Jadi disini Perbedaannya Sudah jelas Ketika Dicampur dengan Soda api Dan dengan Air aki Maka Mikrobat tidak hidup Sementara Yang hanya Air kelapa Saja Ada Mikrobanya Sahabat ya Nah seperti ini Ini Di hari yang sama Ini ada buihnya Ada busa-busa Seperti ini Ini di hari yang sama Ketika admin Punya air kelapa Yang sebagian Kita campur dengan Asam sulpat Dan Soda api Yang sebagian Kita taruh di Baskom ini saja Sebagai perbandingan Sahabat ya Ternyata jelas sekali Perbedaannya Nah Sahabat Tani Ada juga yang ekstrim Sahabat ya Kita campur Mikrobat dengan Borak Sahabat Dengan borak Dan juga Waktu itu Kita campur dengan Boron cair Sahabat ya Kita bisa saksikan Di sini Ini testimoni asli Nah Sahabat Tani Kita akan saksikan Bersama-sama Seperti apa Ketika borak Dicampur dengan Mikrobat Nah Ini juga Testimoni asli Kita bisa lihat Bersama-sama Terdapat Buih Pada buah-buahan ini Sahabat ya Pada buah timun Pada buah Kacang Pada buah Mangga Juga pada buah Tomat Di sini Kita lihat Ada busa Berwarna putih Sahabat ya Ada buih Berwarna putih Ini kalau dalam Ilmu mikroba Ini adalah Mikroorganisme aktif Yang mengurai Bahan organik Ya Ada warna putih Ada buih-buih putih Seperti ini Ini ciri-ciri Mikroba aktif Ketika dicampur Dengan borak Sahabat ya Nah Sahabat Tani Ini dengan borak Ini sudah luar biasa Ya Permentasi kita ini Luar biasa Sahabat Dengan borak saja Mikroba terbukti Tidak mati Sahabat ya Dan Amin juga sudah Sering juga Upload video Bahkan ketika itu Kita mencampur Jakaba ya Air Jakaba Kita campur Dengan kapur Gamping ya Dengan kapur Yang biasa Digunakan sebagai Cat pagar itu ya Dengan kapur injet Atau kapur sirih Dan disitu juga Masih aktif Masih ada gelembung-gelembung Dan Busa berwarna putih Ya Ada buih berwarna putih Nah Sahabat Tani Video ini Sebagai pencerahan Kepada teman-teman Yang mungkin saja Belum pernah Permentasi pupuk kimia Maka inilah Testimoninya Bisa teman-teman Buktikan sendiri Dan Untuk teman-teman yang lain Sudah banyak yang Membuktikan bahwa Ketika Pupuk kimia Dicampur dengan Mikroorganisme Maka Mikrobanya Pain-pain aja Tidak semuanya mati Dan ini buktinya Ada buih berwarna putih Oke Sahabat Tani Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax